Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Di channel biovlog lintas nusantara Terima kasih yang sudah bergabung Saya akan mencoba Cek parameter Kondisi air kolam biovlog saya Di kolam diameter 4 Ini saya pakai Kertas lakmus Yang seperti ini om bos Nah sedikit saya jelaskan Sebelum saya coba tes Baris pertama di atas itu PH Nah anda bisa mencocokkan nanti Warnanya Ada tingkat Angka masing-masing Sesuai dengan warna Terus yang kedua Total alkalinity atau alkalinitas Alkalinitas itu Paling bagus itu antara 80 sampai 180 Nah ini Kemudian nitrit Nitrit Usahakan Bisa di 0 Nah untuk menurunkan Kadar nitrit saya Saya pakai Bakteri yang mengandung Nitrobakter Bakteri nitrifikasi Terus Yang keempatnya itu Free kolorin Itu di skip saja Dan total kolorinnya Tidak usah Kemudian hardiness Hardiness itu Hardiness itu 125 sampai 250 Itu normalnya Nah saya akan memperlakukan Cara Untuk cek Parameter air saya Ini isinya 50 strip Nah dari 50 strip Ini saya jadikan 100 strip Saya gunting Jadi 2 Karena Saya pernah coba Satu strip Yang normal Dan Setengah Sama hasilnya Jadi Saya langsung bagi 2 Jadi bisa Penghematan 2 Kalian lipat Nah kita coba Celupkan Sekitar 60 detik Sekitar 60 detik Anda juga bisa Mengambil Sampel air Taruh di gelas kecil Tes di luar Di luar Nah celupkan Sekitar 60 detik Kemudian Cara kedua Juga bisa Mencelupkan Sekitar Satu detik Tetapi dia Angin-angingkan Itu Sekitar 5 menit Taruh di tempat Rata Sekitar 5 menit Kemudian Cocok ke warnanya Tapi Saya pakai Metode ini Karena Saya suka Seperti ini Nah ini 60 detik Ya Perkirakan Saja Kurang lebih 60 detik Oke Mungkin cukup Dan kita Angkat Kemudian Kita taruh Di tempat Rata Dan kita Angin Ke sekitar Satu menit Sampai Tidak terlalu Basah Oke Sekarang kita Cocokkan Ini Warnanya Mirip Di 7,0 Berarti pH itu Berada Di kisaran 7,0 Dan Alkalinitas Yang ada Di baris Kedua ini Yang agak Kebiruan Itu Sekitar 120 Ya 120 Normal Kemudian Nitrit Nitrit Itu Menunjukkan Angka 0 Nah Nitrit Itu Adalah Racun Yang terlarut Di dalam Air Yang Apa Ammoniak Tidak sempat Terurus Maka Dia akan Berubah Jadi nitrit Maka Saya Berikan Bakteria Nektrifikasi Untuk Mengecek Nitrit Nya Atau Menurunkan Nitrit Nah Kemudian Hardenes Hardenes Yang paling Di bawah Itu Dia Berkisar 125 Nih Antara 125 Sampai 150 Normal Normal Semua Ombos Normal Ini Juga Ada Di Angka 7,0 Semua Normal Saja Nah Karena Saya Rasa Kalau Alat Digital Itu Kurang 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 Apa Kurang Kurang Tepat Dan Kurang Akurat Karena Biasa Angkanya Lari-Lari Kadang juga Kalau Udah Sensornya Udah Penuh Yang Koterang Itu Biasanya Kurang Tepat Oke Saya Akan Memperlihatkan Napsu Makan Ikan Ketika Ketika Berada Di Lingkungan Yang Nyaman Artinya Semua Parameter Air Itu Cocok Untuk Ikan Dan Ikan Suka Jadi Dia Berada Di Lingkungan Yang Nyaman Kita Coba Tes Kasih Sedikit Tunggu Sampai Dia Merespon Baru Kita Tambah Lagi Oke Kita Lanjut Ya Beberapakannya Ini Nah Napsu Makan Ikan Itu Semua Terjaga Jika Kolikas Air Juga Terjaga Ini Dia Sudah Makan Sekitar 3 Jam Lalu Ya Sekitar 3 Jam Yang Lalu Ini Kalau Makan Pagi Lebih Ganas Lagi Seperti Leleh Cukup Mengamuk Ya Om Oke Nah Kita Coba Tes Tersepunya Yang Ini Ini Ikan Di Dua Jarian Ini Mengamuk Dia Oke Terima Kasih Itu Cara Saya Untuk Cek Semua Parameter Kondisi Air Kolam Saya Mungkin Om Bos Kalau Ada Yang Mau Ditanyakan Silahkan Ditanyakan Di kolom Komentar Dan Jangan Lupa Subscribe Channel Saya Nanti Kita Akan Buat Video Lanjut Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tan Termin Sari Sari